DPD 1 Golkar Provinsi Jambi menyerahkan SK penetapan pimpin dari DPRD seprovinsi Jambi yang salah satunya penyerahan SK penetapan Ketua DPRD Kota Jambi kepada Kebas Fahret Alvareli bertempat di kantor DPD 1 Golkar Provinsi Jambi. Setelah 25 tahun tidak mendapatkan jabatan sebagai Ketua DPRD di Kota Jambi, akhirnya Partai Golkar Kota Jambi berhasil menduduki kursi Ketua DPRD Kota Jambi untuk periode 2024 hingga 2029 ini. Hal ini diungkapkan saat penyerahan Surat Keputusan atau SK penetapan pimpinan DPRD seprovinsi Jambi yang salah satunya penetapan Ketua DPRD Kota Jambi yang dipimpin oleh Kebas Fahret Alvareli. Dikatakan Ketua DPRD Kota Jambi terpilih dari Partai Golkar Kota Jambi, Kebas Fahret Alvareli bahwa kursi Ketua DPRD Kota Jambi ini telah lama ditugu oleh Partai Golkar di Jambi. Dirinya menuturkan amanah yang diberikan kepada Jambi sebagai Ketua DPRD Kota Jambi ini akan serius dijaladi olehnya. Dalam 100 hari ke depan, Kebas Fahret Alvareli akan fokus meningkatkan STM, pendidikan, dan kesehatan. Yang jelas saya mengucapkan syukur yang sangat mendalam bahwa pada hari yang baik ini, kami telah diberikan amanah tambahan baru selaku Ketua DPRD Kota Jambi yang secara langsung telah ditetapkan oleh Ketua DPRD Kota Jambi dari PP Partai Golkar. Seperti kita berkata bahwa Partai Golkar khususnya untuk tampuk pimpinan ini sudah memang makmak kami turun. 25 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Di jaman kalau tidak salah Pak Jailudin BBA, maka siap dikerjakan dengan orang asli Jambi. Alhamdulillah, di 2024 ini, orang buka dan jalan kami sebagai Partai Pemenang, dan tentunya saya tidak main-main dengan teman-teman ini. Kita akan melakukan konsumulasi cepat kepada teman-teman di DPRD. Tentunya setelah lantikan program yang akan ditanamkan Pak Gubernur untuk penitip nantinya. Dan kita akan melakukan koordinasi untuk pembentukan AKD dan lakukan tugas-tugas dan fungsi pengawasan DPRD depan. Dan saya akan berupaya bagaimana lembaga DPRD Kota Jambi ini akan kembali berwibawa dan melihat untuk masyarakat Kota Jambi. Yang jelaskan ini kan kita akan membelangkan masa transisi ya. Kita beje, sebentar lagi ada wali kota terpilih, siapapun itu nantinya. Dan kami berharap tentunya dari Partai Gokar, supaya lebih berselaras dan didukung oleh Partai Europi tentunya. Harapan kami banyak hal-hal yang harus kita sama-sama benahi, dalam rangka mendorong berada pembangunan yang sebenarnya ini tinggal mempoles saja. Tapi mungkin peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan itu menjadi sekalang prioritas saya dalam program kerja selama hari ke depan. Sementara itu, Ketua DPD 1 Gokar Provinsi Jambi, Cendra, mengatakan bahwa agar para pimpinan DPRD ini dapat menjalankan amanah dengan baik. Saya menyampaikan SK dari Ketua DPD 1 Gokar bahwa isu pimpinan DPRD dan Ketua 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 DPRD. Sedangkan di Provinsi Jambi, kita mendapat posisi sebagai Wakil Ketua DPRD dan 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 Ketua DPRD. Ketua DPRD dan 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 Ketua D Sampai jumpa.